Hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Eka Nelda bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel saya jangan lupa untuk like share comment dan subscribe jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana saya memasak masakan ala Malaysia namanya ikan singgang yuk semua kita lihat bahan-bahannya bahan utama tentunya adalah ikan di sini saya menggunakan lima ekor ikan mata besar atau ikan mabung ya kalau di Indonesia saya kurang tahu apa namanya ikan ini ikan ini sudah saya bersihkan sudah saya potong seperti ini di bagian badannya ya supaya bumbu-bumbunya akan cepat meresap untuk bumbu-bumbunya saya menggunakan satu biji besar bawang merah saya sudah potong dan kita akan haluskan dengan tiga ulas bawang putih dan jahe satu inci ya serta serbuk kunyit serbuk kunyit kita masukkan satu sudu kecil ya jangan kebanyakan nanti nggak enak rasa kunyitnya terlalu pekat bahan selanjutnya adalah serai yang sudah saya geprek satu batang ya sudah saya bagi dua selanjutnya ada asam asam keping atau sejenisnya bisa asam gelugur atau asam kandis kalau di tempat kita ya dan bahan irisannya cabe rawit kalau anda ingin pedas cabai merah besar dan tomat tomat saya gunakan dua biji dan garam gula penyedap rasa secukupnya sekarang kita akan menumis bahan-bahan halusnya ya sebelum itu kita tumis dulu serai yang sudah digeprek agar baunya tambah wangi selanjutnya kita masukkan bahan yang sudah kita haluskan kita tumis hingga benar-benar matang karena kematangan dari tumisan bahan halus ini sangat mempengaruhi rasa dari masakan kita terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! nampaknya bahan halus kita sudah cukup matang sekarang kita tuang air secukupnya kira-kira 4 gelas ya dan kita biarkan hingga mendidih setelah airnya mendidih kita masukkan garam gula dan penyedap rasa serta asam keping atau asam gelugur dan sejenisnya sudah boleh kita masukkan ikannya ya kita atur ikannya agar mereka sehingga tidak berdesak-desakan di dalam kuali setelah ikan nampak separuh matang kita terbalikkan secara perlahan agar ikannya tidak hancur kita tunggu hingga ikannya matang dan selanjutnya kita boleh memasukkan bahan irisan seperti cabai dan tomat setelah semua bahan irisan kita masukkan kita tunggu untuk beberapa menit dan jangan lupa dikoreksi rasanya ya nampaknya masakan ini kurang asin ya jika kita campur dengan nasi jadi saya tambahkan sedikit garam kita tunggu sebentar dan kita koreksi sekali lagi rasanya masakan kita sudah matang paling enak makannya dengan nasi panas selamat mencoba oke semua cukup sampai disini dulu video masakan kita kali ini jangan lupa tonton video saya selanjutnya sampai jumpa lagi dah thank you for watching don't forget to like, comment, share and subscribe